Intro Biarkah ku menggapainmu Memalungmu Memanjakanmu Tidurlah kau di peluku Di peluku Di peluku Luar biasa Selamat malam Nama lengkapnya siapa sih? Saya kenalnya cuma Dewi Nama lengkap saya Cahaya Dewi Sukma Cahaya Dewi Sukma Asli kelahiran 2003 Seragen Sekarang masih duduk di Gimana? Sekarang duduk di Sekolah Di Isi Surakarta Oh di Isi juga? Ya Masih satu angkatan sama siska Enggak, adik tingkat Adik tingkatan Di Isi ambil jurisan Oh etnomusikologi Oh etnomusikologi Saya baru kali ini tadi ketemu sama Tiktim Tapi dari voice Warna suaranya saya suka Oh, terima kasih Jadi emang Kalau menurut saya suaranya lebih condong Lalu ke lagu-lagu pop Daripada lagu-lagu Sudah lama di dunia tarik suara? Belum lama baru Ketertarikan Naik kelas 3 Sebelumnya? Pengalaman lomba-lomba gitu? Belum ada Belum ada Belum Cuma ya Kayak Misal ada Kompetisi di sekolah Kayak ulang tahun di sekolah Kompetisi di pokal Alumni dari SMA Mana? SMA 3 SMA 3 Muridnya Buning? Ya Oh berarti saya sudah nggak ngajar di sana Ketika kamu Saya ngajar di sana Sampai tahun 2017 2017 Jika 2016 Saya ditarik lagi ke Kembalikan ke Molong Karena nggak Ketemu Saya Guru SMA 3 itu Guru musik satu-satunya saya Tapi itu Pelajaran Atau pengetahuan Bisa ngelola suara itu Didapat dari mana? Pertama Kalau Bilang suara sih Karena Lebih ya mungkin Lebih terus Ya Pertama nggak ada tujuan ke seni Karena kan SMA Sempat ambil IPA Sempat Punya cita-cita ke dokter Ya Tapi semenjak Kayak Gajah orang tua Cari hiburan Atau kayak mana Rasanya kayak ada kepertarikan Sedikit 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 Biasa Ya Oke Kesini aja Hmm Jadi dari Bapak ibu sendiri juga Support ya Ya support Untuk bakatnya Dede Pernah ikut Perintas grup-grup Atau mungkin Tembang Kenangan Pop atau Tahun Sari Kebetulan Ayah sama ibu Punya Kayak Grup Sangat grup Tembang Kenangan Nah Dari situ Diperkenalkan Kan Bersama Mereka Terus Sempat Kayak Disuruh nyanyi Nyumbang laku Mulai dari itu Ya kayak Mengasa Keberanian buat Kayak Apa ya Nafes Melangi Nafes Kayak Dalam posisi bernyanyi pun Enaknya Kayak banget Terus Dalam Gimana ya Perasaan yang aman Dalam bernyanyi itu Kayak Oh kayak gini Lagu pertama kali yang Kamu bisa itu Lagu Masih gak Biasanya kan Ada satu lagu yang Paling Disukai Dan menjadi Kalau lagu suka itu Pastinya kan Bisa mendalami Terus Cengkok-cengkoknya Itu bisa Lebih bagus gitu Kalau Kalau Masalah lagu Yang pertama kali Disukai Sudah lupa Cuma Ada salah satu lagu Yang Sampai sekarang Kayak Oh Aku pengen nyanyi lagu ini Apa Tadi semacam ini Kayak Sepineweng 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 Itu lagunya mbak Boleh ya Iya Jika lagu itu Kenapa kok suka Suka lagu itu Mungkin ada Kenangan tersendiri Sama lagu itu Kalau kenangan sih Enggak cuma Kayak lagunya Bagus Mendalak Terus Kalau itu juga enak Terus Kayak bisa lebih merasakan dibanding sama lagu lagu yang lain Gitu Jadi Apa Pernah udah Privat Olah vokal Atau Bisa belajar sendiri Belajar sendiri Belajar sendiri Belajar sendiri Atau tidak ya Ya Jadi di etnomusikologi sendiri kan juga Betulnya Di etno itu Diisikan Lengkupnya musiknya Internasional Tidak hanya musik lokal Kenapa kamu lihat Musikologi tidak kerawitan atau Karena Kalau ke karawitan Basic Tidak terlalu Yang tradisional Karena Pertama kali suka musik juga Musiknya juga Kayak Mas ada campuran musik barat Kayak sedia Danada-danada peta panis Nah Kalau Kayak gitu Masuk ke karawitan kan kurang masuk Makanya Ambil ya Ini berarti semester 4 Semester 2 Untuk alat musik sendiri yang paling kamu suka Atau Kamu mahiru mainkan itu Keyboard Ya Keyboardnya Sekarang Itu Autodidak juga Atau pernah Kursus Untuk keyboard Autodidak sih Oh Jadi enggak Enggak kursus di sekolah musik ya Enggak sama sekali Berat biasa Artinya Nanti di etnomusikologi Kedepannya Pengen jadi apa sih Ehm Ehm Loo Atau Pengen ke Ehm Public figure Oh Public figure Jadi Seorang Tidak hanya pekerja seni Tapi juga Seniman yang berkarya ya Ehm untuk Dek Dewi sendiri saat ini begitu banyak generasi penerus kita yang lebih suka ke tradisi tradisi barat bahkan sebagai tradisi Indonesia sendiri banyak ditinggalkan pendapat Dek Dewi tradisional selesai di mata kuliah saya tuh ada khusus mempelajari gambelan teknik-tekniknya cara membuat alat musik tersebut terus karawitan juga lagi Oh iya di karawitan juga tapi tidak tidak ada yang ngambarin setiap hari kenapa enggak maksudnya ada yang ngasih matifikasi itu maksudnya maksudnya gimana kok kan tadi bilang ada satu iya setiap hari ngabarin saya ada yang dekat berarti dekat banget dari dulu siapa operantan semangat kuliahnya kembangkan sayapmu di Seragen itu banyak sekali membutuhkan sosok calon seniman seniman karya yang berkarya untuk kemajuan seniman di Kabupaten Seragen sampai jumpa untuk episode berikutnya makasih seniman malam makasih makasih